Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat Barukah, fikiri, wabunia, wabarakatuh Nah sikap doa kepala dirimukan Tangannya sikap Alhamdulillah 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 Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah wabar, aku pasti bisa, semangat ya sayang Nah selanjutnya kita membaca sholat nariah supaya kita mendapatkan Salamatnya Nabi Muhammad SAW, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kemudahan segala urusan Dan selalu diberikan risiko yang barutah, amin Baca sholat nariah Allahumma sholih sholatan, kamilatahu wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinillahi Tanha lubihi al-upadu wa ta'afariju bihi al-kurabu Wa tutubba bihi hawaiju wa tunalu bihi rohaibu Wa khusnul khawatimi wa yustas al-gamamu Bi wajbihi al-garimi wa ala alihi Wa sobihi fi kulli lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adati kulli ma'lum milak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, bersama Bu Ika di Sentra Sair dan Bahan Alam Nah, anak-anak kelas 0 besar yang sholih-sholih Hari ini kita belajar di tema ya minggu ini ya Tentang kendaraan air Kendaraan air itu coba Anak-anak bisa gak menyebutkan kendaraan air Bermacam-macam kendaraan air Kendaraan yang bisa jalannya di air Di laut Atau di sungai Di danau Oke, apa aja sih? Perah mulaiar Kapal laut Dan lain sebagainya Oke, nah disini Bu guru ada tugas buat anak-anak Yang pertama adalah Membuat garis Dari angka kamu mengurutkan Dari angka 1 Sampai ke angka 20 Oke Jadinya Gambar apa sayang ya? Nanti kita tahu Setelah kita menarik garis Menghubungkan angka 1 sampai 20 Kita mulai ya Sebelumnya Baca Bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke Pertama jangan lupa Tulis nama kamu disini Sama kelas Terus kita mulai Dari angka yang paling kecil Angka 1 Titik angka 1 disini Sayang Oke Kita jalan Setelah angka 1 Urutnya 2 2 3 4 5 6 1 19 20 Sudah jadi Jadi gambar apa sayang? Perahu Perahu Tapi bukan perahu layar Karena tidak memakai layar Perahu Kapal feri Oke Nah setelah Anak-anak sudah Membuat Sudah menghubungkan Angka-angkanya Jadi gambar perahu Atau kapal feri Jangan lupa Biar gambarnya Kelihatan bagus Anak-anak warnai Dengan warna-warni Bisa? Nah untuk tugas berikutnya Anak-anak buka majalah Halaman 19 Ya Halaman 19 1 Sama 9 19 Disitu ada gambar Ya Kapal laut Kapal feri Ya Sebelum kita lihat Perintahnya Coba kita baca perintahnya ya Guntinglah Daun kering Menjadi potongan-potongan kecil Kemudian Tempelkan pada gambar perahu Di bawah ini Nah anak-anak siapkan Daun kering Daun apa saja Ya daun apa saja Pokoknya yang kering Oke Terus gunting Untuk memotong Ya Terus juga lem Untuk menempel Sebelum mengerjakan Baca bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Pertama-tama Anak-anak tebali tulisannya dulu Huruf apa sayang? K A P A L Menjadi tulisan Kapal Oke Kalau sudah ditebali Anak-anak Nanti untuk Guntingan daun kering Anak-anak tempelkan pada gambar perahunya saja Ya Gambar perahunya Untuk yang lain Gambar yang lain Anak-anak boleh warnai pakai crayon Oke Sekarang kita mulai Ambil Daun kering Anak-anak kunting Bismillahirrohim Hati-hati Kalau bermain dengan kunting Menjadi potongan-potongan kecil Dipotong menjadi kecil-kecil sayang ya Potongan kecil Sudah selesai kita potongnya Oke Kita mulai Sekarang menempelnya Ya Jangan lupa tadi yang disuruh menempel apanya Perahunya saja Anak-anak nanti penuhi perahunya saja Bukan atasnya ya Perahu yang bawah ini sayang ya Nanti dengan Potongan Daun kering yang sudah Kita potong tadi Oke Ditempel Sampai penuh Bisa sayang ya Nah Alhamdulillah Diulangi sekali lagi Salam beropi Tugasnya Di hari ini Desain terasain Yang pertama tadi adalah Menghubungkan angka Dari angka 1 Ya Titik hari angka 1 Ke angka 20 Menjadi gambar apa Setelah itu Kamu warna yang bagus Oke Nah Untuk tugas selanjutnya Menggunting Potongan Daun kering Ya Nanti Kalau sudah Selesai digunting Anak-anak tempelkan Pada Perahunya Saja Perahunya Oke Kamu tempelkan Jangan lupa Tulis Nama Kendaraannya Di sini Kamu tebeli tulisannya Nah Untuk Sisanya Gambar ini Kamu warna yang bagus Siap Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kegiatan kita Mari pada Pagi hari ini Keras yang saya Mari langgita Tutup dengan duanya Sama-sama ya Kepala didudukan Tanggah sikap Kegiatan Mulai Ka'udu Billahi Minashayqanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asur Innal Insana Lafi Khus Illalladhina Amanu Wa Amilu Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhaq Watawasaw Biswa Doa Keluar rumah Bismillahirrahim Tawakkaltu Ala Allah Lahawla Walamu Wataw Illah Illah Alih Alih Al-Azim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah Diri Kepadanya Dan Tiada Daya Upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah Amin Dilanjutkan Doa Khafara Dalam Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atuhu Ilai Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh